Terus, yang kami berhubungan, para Kepala Sekarang, Dalam rapat sosialisasi zakat profesi di Wisma Tamu Bersinar, Bupati Tabalong Anang Syafiani meminta ASN, pegawai instansi vertikal, perusahaan, dan perbankan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi kebadan amil zakat nasional Tabalong. Hal tersebut berkaitan tentang kewajiban setiap umat muslim untuk mengeluarkan zakat, sesuai rukun islam yang keempat. Bupati Anang menilai kesadaran yang tinggi penyaluran zakat profesi kebasnas Tabalong, menandakan adanya kemajuan perlaku budaya masyarakat di Kabupaten Tabalong. Kita ingin menunjukkan kepada dunia ya, ternyata tingkat peradaban orang Tabalong itu tinggi. itu ditandai dengan kesadaran yang tinggi untuk memenuhi merenaihkan kewajiban zakat. Maksudnya kita berharap, kalau kita bisa memenuhi ini ya, insya Allah berkah penghasilan kita semakin baik. Dalam penyalurannya, Badan Amil Zakat Nasional Tabalong mempunyai lima program dan telah dijalankan sesuai tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan, termasuk penyaluran bantuan musibah kebakaran, biaya berobat, bedah rumah, dan lainnya. Mohd Aditya, TV Tabalong melaporkan. Misalkan, yang itu merupakan pada dan lainnya.